Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, sebanyak 108 bacalek dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi oleh pihak KPU Kabupaten Kaur. Belum lama ini pihak KPU Kabupaten Kaur telah merampungkan tahapan verifikasi administrasi terhadap para bakal calon legislatif. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 108 bacalek yang tidak lulus tahap verifikasi. Pada tahapan verifikasi administrasi, ada beberapa bacalek yang dokumennya dilakukan verifikasi secara faktual. Pada sebelumnya terdapat 380 orang pendaftaran telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sementara itu, bagi bacalek yang telah lulus secara administrasi, akan berpeluang masuk dalam daftar calon sementara. Bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya masih ada sebanyak 236 bacalek yang berpeluang bisa masuk nanti di DCS daftar calon sementara dan bisa ditetapkan di daftar calon tetap. Pada tahapan verifikasi, terdapat 236 bacalek yang besar kemungkinan masuk dalam daftar calon tetap. Ada verifikasi administrasi, mayoritas bacalek yang tidak lulus administrasi bermasalah pada identitas dan ijazah legalisir. Dari Kabupaten Kaur, Ianda Agus Riansyah, TBR Bengkulu, melaporkan.